beginilah suasana ngobor jangkrik di malam sehabis hujan guys dan sekalian kita ngedengerin berbagai macam suara binatang di malam hari oke guys gua udah nemu satu lubang jangkrik disini ini suaranya kencang banget guys sumpah tuh tuh lubangnya tuh oke gua pasang tripodnya dulu ntar biar merekam jangkriknya lebih jelas lagi guys oke jadi tripodnya udah gua pasang guys kita mengintip jangkriknya guys mana ya tuh jangkriknya berbalik badan guys ini ciri-ciri lubang jangkrik guys disininya ini bekas gesekan kakinya yang mengeluarin apa namanya ngeluarin tanahnya guys atau memperdalam lubangnya nggak bunyi lagi dia sorry guys ini banyak apa namanya lalat wah muset coba kita cari rumput dulu guys mana tahu dia mau keluar ini jangkriknya mungkin lagi ini jangkriknya mungkin lagi Hai lagi birahi guys tuh sabar guys ntar lagi keluar ya guys jadi ini kameranya gua kebawahin sedikit ya biar lebih jelas lagi guys rekamnya nanti tuh bagian kalau ada nyamuk banyak sini kalau nemu jangkrik kayak gini nggak boleh langsung dibongkar guys kalau kalian langsung bongkar nanti jangkriknya bakal masuk ke dalam dan lebih susah lagi nyeri ya guys kalau tubangnya lurus kalau belok-belok lagi susah guys harus dibongkar besok pagi kalau sampai masuk ke dalam ini tapi kayaknya ini bisa keluar guys nah sedikit lagi ini jangkrik jalan hitam guys warnanya hitam dan suaranya ini diantara berbagai jenis jangkrik ini yang paling enak didengar guys bentar tuh babon ini guys sabar guys dia masih ada di dekat lubangnya jadi gua nggak bisa nah ini udah kesempatan nangkapnya guys alah-alah nah ini ya guys Aduh taris mana dia set nah nah tuh yes tuh kakinya segede ini ini lubangnya dalam ini guys sampai kedalam ini oke guys kita review dulu jangkriknya Aduh cari tempat yang lebih enak aja guys oke ya ini jangkrik jalan hitam kalau ukuran sama kelingking gua lebih gede kelingking gua emang guys tapi menurut gua ini sih ukuran 8 yes Coba kita lihat tingginya bisa dilihat gak di giginya nih bikinnya guys nanti kita nanti kalau mau lihat giginya itu harus pakai pakai kiligas dikilikin dia biar kelihatan full giginya ini karena baru dapat jadi harus di di rawat dulu guys di rawat sekitar kalau mau diadu harus di rawat sekitar tujuh hari guys baru bisa masuk ke arena aduan oke guys terima kasih banyak udah nonton video gua hari ini dan buat kalian yang baru gabungi channel channel gua battle survival official jangan lupa tekan nomor subscribe ya guys jangan lupa tekan nomor subscribe ya guys